Berita Timnas Indonesia terbaru hari ini Halo Football Freak, berita bola hari ini kita akan ulas pemilihan pemain Timnas untuk TC kali ini Louis Mila komentari cara pemilihan pemain Timnas Simak juga Bogus Kavi yang mendapat pujian dari media Malaysia Media Vietnam, Soroti Serius TC Timnas Indonesia dan Waspadei 4 pemain Timnas Saat manajer pelatih Timnas Sim Teong menggelar pemusatan latihan atau TC Timnas Senior pertamanya pada medio Februari 2020 ia sempat mengutarakan bahwa pemain yang dipanggil bukanlah murni pilihannya tapi ada campur tangan Indra Safri sosok yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI kala itu Indra masih ditugaskan PSSI mendampingi Sin dalam pembentukan Timnas U19 dan Senior lantas apakah 29 pemain Timnas Senior dan 46 nama Timnas U19 dalam TC kali ini bukan pilihan Sim Teong lagi? asisten Sim Teong Nova Arianto menjawab menurutnya semua pemain yang dipanggil adalah murni pilihan pelatih asal Korea Selatan itu semua pemain yang ada di daftar adalah pilihan Coach Sim Teong demikian kata Nova Arianto sebelumnya sempat muncul kecurigaan-kecurigaan dari beberapa kalangan yang menyebut pemilihan pemain Timnas Senior sedikit aneh pasalnya beberapa nama langgaran Timnas yang masih memiliki performa bagus tidak masuk dalam daftar seperti Stefano Lilipali, Yanto Basna, hingga Hansa Muyama soal pemilihan pemain yang dipanggil Coach Sim Teong untuk TC Timnas juga mengundang komentar dari Luis Mila mantan nakoda Timnas Indonesia pemain yang waktu itu saya pilih harus bisa beradaptasi cepat dengan cara main yang saya inginkan demikian kata Luis Mila sebagai pelatih Luis Mila mengatakan mungkin ia dan juru taktik Timnas Indonesia saat ini Sim Teong memiliki cara berbeda dalam pemilihan pemain mungkin Sim Teong memiliki cara berbeda untuk memilih pemain dari apa yang biasa saya lakukan mungkin pelatih Sim Teong punya ide lain tapi saya sebagai seorang pelatih saya mempunyai sebuah ide ketika pemain yang ada atau yang dicari tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mungkin pelatih jadi mengemban konsep yang berbeda demikian kata Luis Mila pemain andalan Garuda selek dari Timnas Indonesia Bagus Kavi mendapat pujian dari media Malaysia karena sikap rendah hatinya akibat gagal masuk dalam 80 nominasi Golden Boy Award 2020 Bagus Kavi sempat dibanding-bandingkan dengan wonder kid Malaysia Lukman Hakim oleh para netizen menanggapi banyaknya netizen yang membandingkan dengan Lukman Hakim Bagus Kavi memberikan tanggapan berkelas lewat akun Twitter pribadinya Bagus Kavi langsung bersikap rendah hati dengan menganggap bahwa Lukman Hakim jauh lebih bagus dan layak dari dirinya dia memang lebih bagus dari saya mas dia layak memang demikian tulis Bagus Kavi membalas cuitan salah satu netizen tanggapan itulah yang membuat media Malaysia Foket FC langsung kagum dengan sosok Bagus Kavi karena tidak pamer prestasi yang pernah ia raih Bagus sempat membalas satu komen peminatnya dengan memuji Lukman dan mengakui Lukman memang layak dicalongan antara pemain muda terbaik dunia demikian tulis Foket FC diketahui Lukman Hakim masuk nominasi Golden Boy Award 2020 karena prestasinya pada ajang Piala Asia U16 2018 dengan sukses merebut gelar top score dengan mencetak 5 gol dalam 2 laga pada tahun 2019 Lukman Hakim berhasil membawa Malaysia menjuarai Piala AFF U19 pada babak semifinal Lukman Hakim dan kawan-kawan sukses mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 4-3 kini Lukman Hakim bersaing dengan pemain muda top Eropa seperti Erling Haaland dari Borussia Dortmund Ansu Fati dari Barcelona Takefusa Kubo dari RC di Mallorca dan Pil Foden dari Manchester City timnas Indonesia dibawah asuhan Sinteyong mendahului Vietnam dalam persiapan untuk menghadapi 3 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 Sinteyong telah resmi memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dari 29 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sinteyong ada 4 nama yang mendapat sorotan serius dari media Vietnam Tetao 247 mereka adalah Evan Dimas Osvaldo Hai Zulfiandi dan Ilijas Palsosevic media tersebut sangat mewaspade 4 pemain tersebut karena pernah beberapa kali menyulitkan timnas Vietnam apalagi timnas Indonesia memiliki Evan Dimas yang di final SEA Games 2019 lalu harus dijaga ketat oleh Don Van Gaal pelatih Sinteyong masih menyebut beberapa pemain yang akrab seperti Evan Dimas yang telah menderita cedera saat taberakan dengan Don Van Gaal kemudian Osvaldo Hai Zulfiandi Spasosevic Indonesia sangat berkomitmen untuk rencana masa depan mereka akan menemani ahli strategi Sinteyong dalam tujuannya demikian tulis Tetao 247 pemusatan latihan timnas Indonesia senior dilakukan demi bisa menyapu bersih 3 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 meski sudah tidak ada harapan lolos Sinteyong dituntut menang demi bisa memperbaiki ranking FIFA di 3 laga sisa timnas Indonesia akan bersuat Thailand Uni Emirat Arab dan Vietnam well demikian berita bola hari ini bagaimana komentar anda terima kasih sudah menyimak keep healthy and stay positive hasta la vista selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atas